Pemerintah terus mengejar pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden hari ini bahkan meninjau langsung sodetan akses jalan menuju IKN di Tol Balikpapan Samarinda, kilometer 14. Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pekerjaan Umum dan Rumah Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Presiden berdiskusi mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara baru. Presiden ingin memantau langsung lokasi dan kondisi infrastruktur untuk memastikan kondisi terkini dan bagaimana perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara. Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto meyakinkan Presiden untuk meneruskan rencana pemindahan Ibu Kota dan mendukung proses itu. Prabowo menilai pemindahan Ibu Kota Negara sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Membangun Ibu Kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Jika tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Artinya apa? Agenda Ibu Kota baru ini tetap dalam rencana. Bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan Ibu Kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Saya kira ini saya sangat mendukung, saya menyalankan ke Presiden sudah bahwa kita harus teruskan, Pak. Terima kasih.